Hai kita akan menempatkan bisanya di pojok ini atas jadi apa yang ada di si betul ini harus sama dengan yang ada di revit lebih biar segera saya pindahkan di kebawah baik khas saya pindahkan ke sini di sini ya pas posisinya disini jadi begitu kita klik disini ini adalah koordinatnya masih bisa diperhatikan telah koordinatnya tidak sama dengan disi betul ini nsdwe lebasnya 0 kalau disi betul ini adalah koordinatnya koordinat ini yang kita pakai di sebagai ajuan di rebate nanti ya baiklah kita tempatkan beskot kita disini kita kita biarkan dulu disini ya kita biarkan ini dulu kemudian kita ke edit sini ada yang namanya import share koordinat proxml file nah fitur ini yang kita pakai kita klik fitur ini kemudian kita kelihatannya klik seperti yang sudah saya lakukan si betul ini tadi yang klik saya klik dua kali saya klik disini dua kali tadi yang disi betul ini klik disini klik sini jadi harus sama ya apa yang kita lakukan misi betul ini harus sama dengan apa yang kita lakukan yang akan kita lakukan di revit misalnya kita klik disini di acara vertikal di revit juga kita harus ketik kita klik buat garis vertikal jangan kita di isi betul ini kita buat vertikal kemudian di revit kita buat horizontal nah itu akan jadi error nanti tadi pada saat input jadi baik kita kembali ke revit saya klik disini saya klik acuan di satu kemudian saya klik untuk dibawah ajuan disini untuk yang disini dua kemudian revit akan meminta file yang sudah kita simpan sebelumnya dari simpan di sini di musik xml jembatan kita open kemudian are you sure to create the user share koordinasi xml jembatan ya oke yes kita klik yes lalu kita klik ok baik nah ini belum selesai ini belum selesai belum selesai jadi setelah kita klik koordinatnya masih belum berubah nah koordinatnya masih belum berubah untuk mengubah teman-teman bisa ke sini ke kemudian terpilih lokasi-lokasi kemudian kita pilih site nah disini kan sudah muncul yang tadi kita simpan sekarang dia muncul di level ini kita klik lalu kita buat mic kurang Oke kemudian kita opi baik sekarang kita lihat apakah koordinat dari titik baseboard kita berubah atau tidak dekrik disini nah disini sudah berubah koordinatnya baik kita samakan kalau kita samakan di sipil ini kita samakan segera disini dulu atau segera disini oke klik tiga dulu sekolah tiga dulu baik kalau kita samakan di sipil 3D oke disini saya matikan dulu nah jadi sisi berkiri n itu 90 69 751 60 651 15 karena ini 2 angka di belakang koma ini 4 angka di belakang koma itu sama yang sudah dikamah ditipulatkan kalau di e-nya itu sd-nya 551 32.79 551 32.785 nah 4 angka di belakang koma baik kalau sudah sama seperti ini kita buka dulu disini nah kalau sudah sama baru kita kemudian bisa mengimport ke dalam sipil 3D bang kenapa di sipil 3D itu itu kan ada angel ada sudutnya kenapa dia lebih tidak bisa nah ini bisa seperti yang hampilan bentuk dari alatnya menyenangkan alatnya menyenangkan seperti di sipil 3D seperti ini kira-kira juga bisa karena bisa sudah mengatur sudut atau koordinat sama dengan sipil 3D itu saya bisa atur saya buka disitu propertis lebih serukah project kurusnya nah disini kenapa dia tidak mempiring seperti di sipil 3D nah untuk mempiring seperti di sipil 3D itu kita harus ke ini ya ke orientasi ini adalah orientasi anda project node karena di sipil 3D itu ada true node ya yang memakai true node angel maka gini kita berubah menjadi true node 3.73 derajat yang mempiring seperti di sipil 3D maka otomatis dia akan miring seperti tampilan yang ada sipil 3D nah ini kan dia kelihatan miring ya nah jika kalau kita klik disini maka angelnya akan berubah juga nah angel to true node angel to true node 3.73 derajat nah kita masalah model kita awalnya datar nanti setelah kita nah masukkan nah koordinat dari sipil 3D dia akan berubah seperti apa yang ada jadi akan berubah tampilannya seperti apa yang ada di sipil 3D jika koordinatnya sudah kita masukkan oke ya ini sudah selesai kalau sudah settingannya sudah selesai tinggal kita buatnya ke dalam sipil 3D baik bagaimana caranya kita ke sini dulu ke file nih ya file ke file kemudian kita ke export disini kemudian kita ke cat pro format lalu ke jwt selanjutnya kita pilih kita buka setup kita buka kemudian kita pilih unit dan koordinat kemudian kita pilih meter tersamakan satuan kemudian kita share koordinat kemudian kita pilih koordinat kemudian kita pilih koordinat kemudian kita oke kemudian kita pilih ini kalau kita pilih tampilan untuk 2D kita pilih 3D nanti di sipil 3D nya teman-teman pilih ini untuk export kurang kita pilih session lalu kita pilih alpiu setting model nah disini teman-teman bisa mengambil 3D view untuk tampilan 3D sipil 3D tapi untuk ke sesi ini saya akan memakai untuk tampilan 2D aja tampilan untuk tampil atas saja yang untuk plan saja untuk plan saja kita akan mencoba nanti kita akan mencoba untuk tampilan begini ini kita jatuh dulu saya akan pilih kemudian saya pilih struktur plan satu ini kemudian kita pilih next kita pilih eh baik kita pilih next dulu kemudian saya save saya save di lokasi yang sama di musik nah disini revit to sipil 3D lalu oke kita tunggu proses untuk export ya oke kalau sudah kalau sudah selesai di export kita kesitu ini nah disini kita aktifkan dulu eh sini saya mau aktifkan fullspace dulu kita ketik XR ntar kemudian kita adek seperti biasa udah pilih ini revit to sipil 3D hasil yang support tadi kemudian kita open kemudian kita buka eh ini kita buka spesial on screen kita buka lalu kita oke baik nah disini nah ini sudah ke ada ya ke ke import ketolong sebelum jadi nah nah ini adalah eh model model dari revit yang sudah buat hasilnya akan seperti ini tepat pas sesuai dengan koordinatnya sudah kita buat eh oke baik ini untuk tampilan 2D nya akan seperti ini tapi untuk tampilan 3D ya nanti akan saya buat lagi di bagian profil bagian yang ketiga ya ketiga dan agar saya tempatkan di bagian profil mamajam nanti untuk tampilan dalam jembatan yang lain dan kita kita menggeser posisi dari jembatannya karena kita menggeser koordinat dia agar sesuai dengan titik lokasi yang kita ternyogat oke sekian teman-teman tutorial saya kali ini kita ketemu di tutorial berikutnya jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh